Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi'ihsanin ila yaumittini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala Al-qismu thalithu min af'alil qulubi Berkata syaykh abadullah al-fawzan hafidhahullahu ta'ala Dalam kitab beliau Dalilu saliki ila al-fi'yati benimalikin Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai Dhanna dan saudari-saudarinya Kemudian disini beliau masih berada dalam pembahasan Mengenai ba'id 206-208 dari al-fi'yah ibn malik Dimana ketiga ba'id tersebut itu membahas mengenai Amalannya dhanna dan saudari-saudarinya Dan juga penjelasan mengenai Macam-macam dari dhanna dan saudari-saudarinya Maka kemarin sudah dibahas bahwa Ada yang namanya af'alul qulubi Ya jadi dhanna dan saudari-saudarinya Itu ada yang af'alul qulub Dan ada yang namanya af'alul tahwil Nah kemudian af'alul qulub Itu yang pertama ada yang Membawa fa'idah yakin Kemudian yang kedua itu Membawa fa'idah Rujahan Yaitu kecondongan Maka disini dibahas pembahasan Atau kelompok yang ketiga Macam yang ketiga dari af'alul qulub Yaitu Al-qismu thalithu Macam yang ketiga dari af'alul qulub Adalah Ma yufidu fil khobari Yaqinan Atau rujahanan Jadi Al-qismu thalithu Min af'alul qulubi Ma yufidu fil khobari Yaqinan Atau rujahanan Yaitu dengan Pengkhabarannya Itu membawa fa'idah yakin Atau rujahan Condong Wal-ghalibu Ka'unuhu Lil-yaqini Akan tetapi Dalam kebanyakan penggunaannya Itu Keadaannya Penggunaannya Itu adalah Untuk membawa Makna Yakin Wahuwa Fi'alani Dan yang masuk dalam Golongan yang ketiga ini Itu ada Dua fi'il Yaitu Ro'a wa'alima Yaitu fi'il ro'a dan alima Famithalu ro'a Maka contoh untuk fi'il yang ro'a Itu ada Ro'a'itul ulama'a Ba'qina Ma'baqiyat dahru Ro'a'itul ulama'a Ba'qina Ma'baqiyat dahru Maka disini Maknanya adalah Yakin Berarti Saya meyakini Para ulama Itu akan terus ada Selama Masa itu masih ada Maka disini Ro'a tidak bermakna Melihat Tetapi Meyakini Wa minhu Qawluhu ta'ala Dan diantara Contoh Penggunaan Fi'il ro'a ini Itu ada Pada firman Allah subhanahu wa ta'ala Pada surat Al-Ma'arij Ayat ke 6 Dan ayat ke 7 Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Innahum ya raunahu ba'idah Wa narahu Qoriba Sesungguhnya mereka Menyangka Bahwa Ba'ath Kebangkitan Itu adalah sesuatu yang Jauh Atau mustahil Wa narahu Qoriba Dan kami Meyakini Bahwa Ba'ath Ya Yaitu Kebangkitan Itu adalah Sesuatu yang Dekat Atau kita Lihat penjelasannya Fal'ula Maka Yang pertama Yaitu Ro'a yang pertama Itu adalah Lizzonni Maknanya adalah Sangkaan Berarti mereka Menyangka Dan yang kedua Berarti yang Narahu Itu maknanya adalah Yakin Maka maknanya adalah Mereka menyangka Bahwa hari kebangkitan Itu adalah Sesuatu yang Mustahil Dan kami Meyakini Ya Mengetahui Atau meyakini Bahwa hari kebangkitan Itu Waqian Ya Akan terjadi La mahalata Dengan pasti Maka kita Lihat disini Di dalam surat ini Ada Ro'a yang Bermakna Zon Dan ada Ro'a yang Bermakna Yakin Wa mithalu alimah Dan contoh Untuk yang Alimah Itu adalah Alimtussulha Khairon Alimtussulha Khairon Ya saya Meyakini Bahwa Perdamaian Itu adalah Sesuatu yang Baik Maka kita Lihat disini Alimah disini Itu juga Bermakna Yakin Dan dia Dapat Menasabkan Dua maf'ul Yaitu As-sulha Dan Khairon Wa minhu Qauluhu Ta'ala Dan diantara Penggunaan Dari Alimah Itu ada pada Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat Dalam surat Dalam surat Muhammad Ayat ke 19 Surat Muhammad Ayat ke 19 Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Fa'alam Annahu La ilaha Illallah Maka Ketahuilah Bahwa Tidak ada Sesembahan Yang Berhak Disembah Melainkan Allah Maka Apa makna Ya'lam disini Ayat Tayakkon Wa ta'qid Ya tayakkon Wa ta'qid Yakinilah Dan Percayailah Bahwa Ya Tidak ada Sesembahan Yang berhak Disembah Melainkan Allah Maka disini Ya Anna Ya kemudian Isim innanya Kemudian Khobar innanya Itu menempati Kedudukan Dua maf'ul Bagi Ya'lam Ya kita lihat Dalam ayat tersebut Fa'alam Annahu La ilaha Illallah Maka Anna Isim innna Dan khobar innna Itu menempati Kedudukan Dua maf'ul Bagi Ya'lam Wa qa'la Dan seorang penyair Mengatakan Dalam syairnya Alim tu kalbazilal ma'rufa fan ba'afat Ilai kabi wajifatu syauqi wal amali Maka saya meyakini bahwa engkau itu memberikan kebaikan Maka Dalam diriku Itu bergerak Ya' dorongan kerinduan Dan harapan Ya' untuk Mendatangimu Atau kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini Fan ba'afat Maksud dari Fan ba'afat Di dalam Syair tersebut Ay Tharot Wataharrokat Ya' tharot Wataharrokat Yaitu Bergairah dan Bergerak Wajifatu Tadi dalam syair ada Wajifatu syauqi wal amali Maka apa yang dimaksud dengan Wajifatu Jam'u Wajifatin Itu adalah jama' bagi Wajifatun Apa itu Wajifatun? Dorbun Minas Syairis Syari'i Yaitu salah satu jenis dari Sebuah pergerakan yang cepat Wal muradu Dan yang dimaksud di dalam syair tersebut Itu adalah Dawa'i syauqi Wa'asbabuhu'l-lati Ba'afat hu'alad-zahabi Ilaihi Ya' jadi Dorongan Ya' kerinduan Dan juga Sebab-sebabnya Yang Mengirimkan dia Ya' orang tersebut Untuk pergi kepada Orang yang Menjadi Target syair tersebut Kita kembali ke atas Maka disini Fa'alima Maka fi'il Alima disini Itu adalah Lil'yaqini Membawa makna Yakin Ya' mengapa Wa'ad-dalilu Yang menjadi Bukti Akan hal tersebut Adalah Annal maqoma Maqomu madakhin Wasdijadain Karena konteksnya Konteks dari syair ini Adalah konteks Memuji Ya' Memuji Alim tuqal Badilal ma'rufa Ya' saya meyakini Engkau itu adalah Orang yang memberikan Kebaikan Wasdijadain Ya' dan Konteksnya juga adalah Konteks Ya' mengharapkan Sesuatu Meminta Maka karena Konteksnya seperti itu Pasti Yang disampaikan Tidak mungkin Sangkaan Atau Kecondongan Tetapi Keyakinan Kemudian Berikutnya Berikutnya Al-Qismur Rabi'u Jenis yang keempat Dari Af'alul Qulub Itu adalah Ma'yufidu fil khobari Rujahanan A'u ya'qinan Yang dengan pengkhabarannya Itu faedah yang diberikan Itu adalah Rujahan Ya' kecondongan Atau Yakin Wal-ghalibu Kau'nuhu Lirrujahani Akan tetapi Untuk kelompok ini Mayoritas penggunaannya Itu adalah Untuk Makna Rujahan Untuk Makna Kecondongan Wa huwa Thalathatun Dan ada Tiga Fi'il Yang masuk Kedalam Kelompok Keempat ini Zonna Wa khola Wa khasiba Yaitu Zonna Kola Dan Hasiba Pamithalu Zonna Maka contoh Bagi fi'il Zonna Yaitu Zonantul Kitaba Mawjudan Saya Menyangka Kitab tersebut Ada Maka disini Zonna disini Maknanya adalah Rujahan Kecondongan Sangkaan Wa minhu Qauluhu Ta'ala Dan diantara contoh Penggunaan Zonna adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam surat Al-Isra Ayat Keseratus Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Faqala Lahu Fir'a'unu Inni La'adhun Nuka Ya Musa Mas'horo Faqala Lahu Fir'a'unu Inni La'adhun Nuka Ya Musa Mas'horo Maka Fir'a'un Berkata Kepadanya Sesungguhnya Saya Menyangka Engkau Wahai Musa Adalah Seseorang Yang terkena Sihir Maka Al-Dhunnu Di sini Itu maknanya Adalah Sangkaan Waqadatus Ta'amalu Lilyaqini Walaupun Mayoritas Zonna Itu Digunakan Untuk Rujahan Namun Waqadatus Ta'amalu Lilyaqini Dan terkadang Zonna ini Itu digunakan Dalam sebuah Kalimat Untuk membawa Makna Yakin Ka Ka'ulihi Ta'ala Sebagaimana Dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam surat Al-Baqarah Ayat ke 46 Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Alladzina Alladzina Yadzunnuna Annahum Mulaku Rabbihim Yaitu Orang-orang Yang meyakini Bahwa Mereka Akan Bertemu Dengan Rabb Mereka Maka Disini Yadzunnuna Disini Yadzunna Yadzunnu Disini Itu maknanya Adalah Yakin Ala Ahadil Kaulaini Tapi Ini Adalah Salah Satu Dari Dua Pendapat Dari Ulama Al-Quran Yang kita Lihat Jatatan Kaki Disini Unzur Ini dapat Dilihat Di Ma'ani Al-Qur'ani Kitab Ma'ani Al-Quran Lizzajaji Yaitu Buah Karya Az-Zajaj Rahimahullah Ta'ala Al-Mujalladal Awala Pada Jilid Yang pertama Sofhata Ihda Wa Thalathina Wa Thalathimiatin Pada Halaman 331 Kemudian Dapat Juga Dilihat Al-Bahrul Mukhaytu Yang Buah Karya Abu Hayyan Al-Andalusi Al-Mujallada Fania Pada Jilid Kedua Sofhata Sabain Wa Sabain Wa Mi'ataini Pada Halaman 277 Kemudian Kita Kembali Ke atas Wa Mithalu Khola Yang Tadi Ada Tiga Fi'il Yaitu Zonna Khola Dan Khasibah Maka Contoh Untuk Fi'il Khola Yaitu Khiltut Dirosata Mut'atan Saya Menyangka Pelajaran Tersebut Menyenangkan Maka Disini Khola Kemudian Khiltu Disini Itu Maknanya Adalah Rujahan Menyangka Waqadu Waradat Bima'nal Yakini Fi Qawli Syairi Dan Sungguh Fi'il Khola Ini Itu Didatangkan Dengan Makna Yakin Di Dalam Ucapan Seorang Penyair Dimana Penyair Tersebut Mengatakan Para wanita Yang cantik Tersebut Itu Menyebutku Atau Memanggilku Sebagai Paman Mereka Wahil Tuni Padahal Saya Meyakini Liasmun Bahwa Saya Itu Memiliki Nama Fala Uda'abihi Maka Mengapa Saya Tidak Dipanggil Dengan Nama Saya Tersebut Wah Awalu Padahal Nama Tersebut Itu Adalah Yang Lebih Awal Lebih Awal Saya Miliki Sebagai Nama Kita Lihat Catatan Kaki Terkait Dengan Syair Ini Nah Apa Yang Dimaksud Dengan Da'ani Da'ani Itu Adalah Samani Mereka Memanggilku Atau Menamaiku Atau Menyebutku Seperti Itu Kemudian Al-Ghawani Yang Dimaksud Dengan Al-Ghawani An-Nisa Al-Hisanu Yaitu Para Wanita Yang Cantik Dan Apa Maksud Fala Uda'abihi Maka Disitu Dalam Fala Uda'abihi Itu Ditakdirkan Adanya Hamzah Istifham Yang Bermakna Ingkar Pengingkaran Maka Bagaimana Takdirnya Mengapa Mengapa Saya Tidak Dipanggil Dengan Nama Tersebut Wal-Makna Isman Padahal Padahal Bagaimana Penjelasannya Tidak Contoh Contoh Al-Makna Ghafilan Ghafilan Amma Ya'amal Dhalimun Dan Janganlah Sekali-kali Engkau Yaitu Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Menyangka Bahwa Allah Lalai Dari Apa Yang Diperbuat Oleh Orang-orang Yang Dhalim Maka Disini Hasibat Disini Bermakna Sangkaan Kemudian Kita Lanjutkan Amman Nau Uthani Min Af'ali Hadhal Babi Adapun Macam Yang Kedua Dari Fi'il-fi'il Yang Ada Dalam Bab Ini Yaitu Bab Dhanna Dan Saudari Saudarinya Fahuwa Dia Adalah Af'al Yaitu Af'al Tah'wil Apa Itu Af'al Tah'wil Wahiyallati Tadullu Ala Tahawul Lishay'i Wantiqalihi Min Halatin Ila Ukhra Jadi Ini Definisi Dari Af'al Tah'wil Itu Adalah Wahiyallati Tadullu Ala Tahawul Lishay'i Wantiqalihi Min Halatin Ila Ukhro Yaitu Fi'il-fi'il Yang Menunjukkan Akan Perubahan Sesuatu Perubahan Sesuatu Dan Perpindahannya Dari Satu Keadaan Ke Keadaan Yang Lain Dan Af'al Tah'wil Ini Juga Dinamakan Sebagai Af'al Tafsir Ya Sayyara Yusayyiru Tafsirun Mengapa Li'anna Kulla Fi'alin Minha Bimakna Sayyara Karena Setiap Fi'il Yang Masuk Dalam Kelompok Ini Itu Maknanya Adalah Sayyara Berubah Wahiya Sabatun Dan Fi'il Yang Masuk Dalam Kelompok Ini Itu Ada Tujuh Apa Saja Itu Ja'ala Ya Kemudian Wa Rodda Pertama Ja'ala Kedua Rodda Wa Taroka Kemudian Taroka Wa Takhodha Kemudian Ittakhodha Wa Takhidha Kemudian Takhidha Wa Sayyara Kemudian Sayyara Kemudian Wa Wahaba Kemudian Yang terakhir Adalah Wahaba Ada Tujuh Famithalu Ja'ala Maka Contoh Untuk Fi'il Yang Pertama Yaitu Ja'ala Yang Masuk Dalam Af'al Takhwil Itu Adalah Ja'al Tuzzahaba Khotaman Ja'al Tuzzahaba Khotaman Saya Menjadikan Emas Emas Tersebut Menjadi Cincin Berarti Maknanya Saya Mengubah Emas Tersebut Menjadi Cincin Wa Minhu Qauluhu Ta'ala Dan Di antara Penggunaan Fi'il Ja'ala Itu ada Pada Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Al-Furqan Ayat Ke 23 Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wa Qadimna Ila Ma Amilu Min Amalin Faja'alna Huba Am Mang Surat Ya Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Kami Hadapi Segala Amalan Yang Mereka Kerjakan Kemudian Kami Jadikan Amalan Tersebut Bagaikan Debu Yang Beterbangan Atau Kita Lihat Catatan Kaki Berkaitan Dengan Ayat Ini Kodimna Yang Maksud Dari Kodimna Di Sini Ay Maksudnya Adalah Amad Na Wal Haba'u Kemudian Maksud Dari Haba Dalam Ayat Tersebut Itu Adalah Mayuro Apa Yang Dapat Terlihat Min Ghubarin Berupa Debu Fisya'i Shamsi Yang Dapat Apa yang Terlihat Berupa Debu Dari Sinar Matahari Fisya'i Shamsi Dakhili Min Nafidati Berarti Debu Yang Dapat Terlihat Dari Sinar Matahari Yang Masuk Melalui Jendela Kita Kembali Ke Atas Maka Disini Ada Faja'al Nahu Haba'an Manthuro Maka Disini Maksudnya Adalah Kami Jadikan Kami Jadikan Kemudian Maf'ul Yang Pertama Adalah H Kemudian Maf'ul Yang Kedua Adalah Haba'an Kemudian Kita Lanjutkan Wamithalu Radda Dan Contoh Untuk Fi'il Radda Itu Adalah Radda Til Istiqom Atul Al Wujuhal Muzlim Atta Nayyir Atan Radda Til Istiqom Atul Al Wujuhal Muzlim Atta Nayyir Atan Istiqom Itu Menjadikan Wajah-wajah Yang Suram Menjadi Bercahaya Maka Disini Rodda Ya Rodda Disini Itu adalah Fa'ilnya Adalah Al Istiqom Atu Kemudian Maf'ul Yang pertama Adalah Al Wujuhal Kemudian Maf'ul Yang kedua Adalah Nayyir Atan Muzlim Mata Adalah Sifat Bagi Al Wujuhal Wa Minhu Qauluhu Ta'ala Dan Di antara Penggunaan Fi'il Rodda Itu Ada Pada Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Ali Imran Ayat Keseratus Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ya Ayyuhal Lathina Amanu Intuti'u Fariqam Minalladzina Utul Kitab Yarudtukum Ba'da Imanikum Kafirin Ya Ayyuhal Lathina Amanu Intuti'u Fariqam Minalladzina Utul Kitab Yarudtukum Ba'da Imanikum Kafirin Wahai Orang-orang Yang Beriman Ya Jika Kalian Mengikuti Sebagian Dari Orang-orang Yang Diberikan Alkitab Kepada Mereka Niscaya Mereka Akan Menjadikan Kalian Ya Sesetelah Kalian Beriman Menjadikan Kalian Menjadi Orang Kafir Ya Nah maka disini Dilihat Lanjutannya Ala ro'yi Man yu'ribu kafirina Maf'ulan Fanian Ya Ala ro'yi Man yu'ribu Kafirina Maf'ulan Fanian Ini Mengikuti Pendapat Ya Ulama Yang Meng-i'rob Kafirina Dalam ayat ini Sebagai Maf'ul Yang kedua Jadi Syahidnya Adalah Yarudukum Ya Kum disitu Sebagai Maf'ul Yang pertama Kemudian Kafirina Itu ada Yang meng-i'rob Sebagai Maf'ul Yang kedua Wahual Azharu Dan pendapat Yang ini Itu yang Lebih Jelas Kafirina Dia'rob Sebagai Maf'ul Yang kedua Wa qawluhu Ta'ala Dan juga Pada firman Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah Ayat ke 109 Dimana Allah SWT Berfirman Lau Yarudunakum Min Ba'di Imanikum Kuffaro Lau Yarudunakum Min Ba'di Imanikum Kuffaro Supaya Mereka Atau Sebelumnya Wattakathirun Min Ahlil Kitabi Sebagian Besar Ahli Kitab Menginginkan Lau Yarudunakum Min Ba'di Imanikum Kuffaro Agar Mereka Dapat Mengembalikan Atau Menjadikan Kalian Setelah Keimanan Kalian Menjadi Kafir Maka Disini Juga Sama Syahidnya Adalah Yarudunakum Min Ba'di Imanikum Kuffaron Kum Dari Yaruduna Itu Adalah Mav'ul Yang pertama Bagi Yaruduna Kemudian Kuffaron Adalah Mav'ul Yang kedua Ya Kemudian Fi'il Yang berikutnya Wamithalu Taroka Yaitu Contoh Penggunaan Fi'il Taroka Yaitu Tarok Tutul Labah Yabakhathuna Filmas Alati Saya Menjadikan Para pelajar Tersebut Itu Melakukan Pembahasan Dalam Suatu Masalah Maka Disini Taroka Disini Maksudnya Adalah Menjadikan Mengubah Menjadikan Wa minhu Qauluhu Ta'ala Dan Di antara Contoh Penggunaan Fi'il Taroka Itu Ada Pada Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Surat Al-Kahfi Ayat Ke 99 Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan kami Menjadikan Mereka Di hari itu Bercampur Aduk Antara Satu Dengan Yang Lain Maka Disini Mafkul Yang pertama Dari Tarok Nah Itu adalah Hum Maaf Ba'dahum Kata Rokna Itu Maf'ul Yang pertama Ba'dahum Kemudian Maf'ul Yang kedua Adalah Jumlah Fi'akliyah Ya Muju Nah Nah Kemudian Berikutnya Wa Misalut Takhadha Dan Contoh Untuk Penggunaan Fi'il Ittakhadha Itu adalah Saya Menjadikan Penuntut ilmu tersebut Sebagai Kawan dekat Ya Maka disini Ittakhadha Disini Maksudnya Adalah Menjadikan Kemudian Waminhu Qauluhu Ta'ala Dan diantara Contoh Penggunaan Ittakhadha Itu adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam surat An-Nisa Ayat ke 125 Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan kami Maaf Dan Allah Menjadikan Ibrahim Sebagai Kholil Kekasih Ini salah satu Keistimewaan Dari Ibrahim Itu adalah Beliau adalah Kholilur Rahman Maka disini Ibrahim Alayhi Salam Itu Dijadikan Allah Sebagai Kholil Maka Ittakhadha Disini Maknanya Adalah Sayyara Maka Tadi Kalau di Ittakhadha Tolibal Ilmi Sadiqan Toliba Itu menjadi Maf'ul Yang pertama Sadiqan Itu Maf'ul Yang kedua Sedangkan Pada Wattakhadha Allahu Ibrahim Kholila Itu Ibrahim Menjadi Maf'ul Yang pertama Kholilan Sebagai Maf'ul Yang kedua Kemudian 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 Contoh Untuk Takhidha Dengan Takhif Tadi kan Asalnya Ittakhadha Ada Tashdid Di Tak Maka Disini Dapat Dibaca Sebagai Takhidha Dengan Takhif Maka Bagaimana Itu Menjadi Takhidhatil Harorotu Athalja Ma'an Takhidhatil Harorotu Athalja Ma'an Suhu Suhu Yang Panas Itu Menjadikan Salju Sebagai Atau Menjadi Air Jadi Panas Itu Menjadikan Salju Menjadi Air Wa Minhu Qawluhu Ta'ala Dan Di antara Contoh Penggunaan Takhidha Itu Ada Pada Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Al-Kahfi Ayat Ke 77 Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Qola Law Syi'ta Lat Takhazta Alayhi Ajaron Ya Qola Law Syi'ta Lat Takhazta Alayhi Ajaron Maka Musa Berkata Ya Jika Engkau Menginginkan Ya Nisjaya Engkau Dapat Ya Mengambil Upah Untuk Hal Tersebut Tapi Disini Kita Lihat Yang Digunakan Adalah Ittakhodta Ya Lat Takhodta Ada Tasjidnya Maka Bagaimana Penjelasannya Faqada Qoro Abnu Kafirin Maka Sungguh Ibnu Kafir Salah Seorang Ulama Qiro'ah Wa Abu Amrin Dan Juga Abu Amr Kedua Ulama Qiro'ah Saba'ah Ini Itu Membacanya Dengan Bitakfi Fitai Dengan Mentakhfif Huruf Ta Wa Kasril Kho'i Dan Mengkasrohkan Huruf Kho Ala Wazni La Alimta Mengikuti Wazan La Alimta Maka 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 bagaimana Beliau Berdua Membacanya Maka Kho'ala Lahu Lahu Sikta Latakhidta Alayhi Ajaran Maka Lahu Sikta Latakhidta Alayhi Ajaran Mengikuti Wazan La Alimta Wa 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 Koro'a Ba Wa 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 Tetapi Ulama Kiro'a Saba'ah Yang Tujuh Selain Beliau Berdua Membacanya Dengan Mentes Dita Dan Memfathahkan Kho' Berarti Tadi Latakhidta Tetapi Kalau Ibnu Kathir Dan Abu Amr Ya Rahimahum Allah Ta'ala Membacanya Dengan Latakhidta Wa Misalu Sayyaro Dan Contoh Untuk Yang Sayyaro Itu Adalah Sayyartu Ya Saya Mengubah Atau Menjadikan Sayyartu Zujaja Lami'an Saya Menjadikan Kaca Tersebut Berkilau Wa Misalu Wahaba Dan Contoh Wahaba Wahabanillahu Fida Al-Haqi Ya Allah Menjadikanku Sebagai Tepusan Kebenaran Wa Ilama Taqad Dama Minat Tafsili Asyaro Ibn Malik Maka Terhadap Penjelasan Dan Perincian Yang Telah Berlalu Ini Itu Ibn Malik Rahimah Allah Ta'ala Mengisyaratkannya Dengan Ucapan Beliau In Sib Bifi' Lilqolbi Ila Akhirihi Nasobkanlah Dengan Fi'ilqolb Dan Seterusnya Aik Maksudnya Adalah Nasobkanlah Nasobkanlah Dengan Fi'ilqolb Nah Apa yang Dinasobkan Itu adalah Dua bagian Ibetidak Juz Ayib Tidak Nah Apa yang dimaksud Dengan Juz Ayib Tidak Ay Al-Mubetada'u Wal-Khobaru Yaitu Mubetada' Dan Khobar Namun Kita Lihat Catatan Kaki Disini Ya Namun Disini Dijelaskan La Yalzamu Duhulu Hadihil Af'ali Alal Mubetada'i Wal-Khobari Hakikatan Ya Tetapi Masuknya Fi'il-Fi'il Ini Itu Tidak Selalu Ya Kedalam Mubetada' Dan Khobar Secara Hakikatnya Ya Artinya Ketika Misalnya Ada Af'alul Qulub Ya Itu Kemudian Masuk Kedalam Dua Kata Itu Belum Tentu Dua Kata Tersebut Itu Adalah Mubetada' Dan Khobar Secara Hakikatnya Ya Maka Bagaimana Faqadatadak Kulu Alama Asluhu Al-Mubetada'u Wal-Khobaru Maka Terkadang Af'alul Qulub Atau Fi'il-Fi'il Ini Termasuk Af'alul Tahwil Yaitu Masuk Kedalam Sesuatu Yang Asalnya Adalah Mubetada' Dan Khobar Waqadatadak 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 Alama Laisa Asluhu Al-Mubetada'a Wal-Khobaru Dan Terkadang Af'alul Af'al Bab Ini Itu Terkadang Masuk Kedalam Apa Yang Asalnya Itu Bukan Mubetada' Dan Khobar Wal-Mu'awwalu Ya Dan Yang Dijadikan Pegangan Bahwa Maknanya Itu Tetap Ya Makna Yang Dimaksudkan Dari Fi'il-Fi'il Tersebut Itu Tetap Ya Kalau Maknanya Rujahan Ya Rujahan Kalau Yakin Ya Yakin Kalau Bermakna Tasir Berubah Juga Berubah Ya Tanpa Adanya Kesamaran Maka Contohnya Pada Fi'il-Fi'il Yang Tahwil Nah Contohnya Saya Menjadikan Emas Tersebut Menjadi Cincin Dalam Contoh Ini Engkau Tidak Boleh Untuk Mengatakan Kalau Misalnya Anda Menganggap Ad-Zahabah Khotaman Itu Asalnya Mubtadak Dan Khobar Padahal Tidak Boleh Dikatakan Ad-Zahabu Khotamun Ya Tidak Boleh Ya Emas Adalah Cincin Belum Tentu Ya Tidak Dapat Dikatakan Emas Adalah Cincin Karena Cincin Belum Tentu Emas Emas Juga Belum Tentu Cincin Dan Juga Sebagaimana Pada Sebagian Fiil-Fiil Yang Qulub Ya Af'alul Qulub Mislu Contohnya Janganlah Engkau Menyangka Kemuliaan Itu Seperti Kurma Ini Af'alul Qulub Yang Bermakna Brujahan Menyangka Maka Tidak Tepat Bagimu Untuk Mengatakan Al-Majadu Tamrun Kemuliaan Adalah Kurma Tidak Berkaitan Ini Bukan Mubetadak Dan Khobar Nah Itu Maksud Dari Catatan Kaki Ini Bahwa Kedua Maf'ul Dari Fiil-Fiil Ini Itu Belum Tentu Mubetadak Dan Khobar Kita Kembali Ke Atas Wa'ashar Wa'ashar Robi Qawlihi Dan Ibnu Malik Rahimah Ta'ala Mengisyaratkan Dengan Ucapan Beliau A'ni Ro'a Ila Akhirihi Yang Saya Maksud Adalah Ro'a Dan Seterusnya Bahwa Yang Dimaksud Itu Adalah Fiil-fiil Yang Tertentu Sedangkan Tidak Setiap Fiil Yang Perbuatannya Itu Dikerjakan Dalam Hadi Itu Menasobkan Dua Maf'ul Belum Tentu Bahkan Ada Fiil Kolbi Yang Fiilnya Fiil Lazim Tidak Memerlukan Maf'ul Nahu Contohnya Fak Karot Talibu Pelajar Tersebut Setelah Berfikir Berfikir Itu Perbuatan Di Dalam Hadi Namun Disini Tidak Memerlukan Maf'ul Bihi Dan Di Antara Af'al Fiil Yang Bermakna Kolbi Itu Ada Yang Muta'adi Memerlukan Maf'ul Tapi Li Wahidin Hanya Perlu Satu Maf'ul Bihi Nahwu Contohnya Fahimtul Mas'alata Saya Memahami Permasalahan Tersebut Maka Disini Maf'ulnya Hanya Satu Yaitu Almas'alata Kemudian Kemudian Ibnu Malik Rahimahullah Menyebutkan Satu Persatu Af'alul Qulub Yang Menasobkan Dua Maf'ul Dan Sungguh Kaedah Syair Atau Darurat Syair Itu Mengharuskan Nazim Yaitu Ibnu Malik Rahimahullah Ta'ala Untuk Menambahkan Alif Diakhir Dari Dua Fi'il Ya Karena Kita tahu Dalam Ba'id Tersebut Itu Ada Yang Ditambahkan Alif Yaitu Wajada Wasayyaro Wajada Wasayyaro Karena Insib Bifi'lil Qol Bijus Ayib Tidah A'ni Ra'a Khola Alimtu Wajada Ada Alif Disitu Kemudian Dhanah Hasibtu Waza'amtu Ma'a'ad Kha'jadaro Waja'alallad Ka'atakad Wahab Ta'allam Wallatika Sayyaro Ada Alif Disitu Tapi Disitu Alifnya Bukan Alif Ithnain Tapi Alif Karena Adanya Darurat Syair Ya Kemudian Wa'an Yukhoffi Fattala Bilfi'li Adda Ya Dan Darurat Syair Juga Mengharuskan Ibn Malik Rahimahullah Ta'ala Untuk Mentakfif Dal Yang ada Pada Fi'il Adda Ya Karena Dhan Nakhasibatu Waza'amtu Ma'a'ad Langsung Disukun Disitu Tidak Dibaca Tajdidnya Karena Darurat Syair Menyamakan Dengan Di belakangnya ada Seperti itu Ini dalam Ilmu Syair Wa'a'ad Wa'a'ad Dan Ucapan Dari Ibn Malik Rahimahullah Ta'ala Wa'ja'alal Lath Ka'atakad Ya Ja'ala Yang Maknanya Seperti Ya'atakad Itu untuk Mengecualikan Dari Ja'ala Yang Bermakna Sayyara Karena Ja'ala Yang Bermakna Sayyara Itu Bukan Af'alul Qulub Tetapi Masuknya Kedalam Af'alul Tahwil Sebagaimana Telah Berlalu Wa'qauluhu Allad Ya Dan Ucapan Ibn Malik Rahimahullah Ta'ala Allad Itu adalah Ismun Mausulun Adalah Isim Mausul Wa'huwa Lugatun Filladhi Dan Itu Salah Satu Dialek Dalam Membaca Alladhi Kemudian Beliau Mengijaratkan Kepada Fi'il Fi'il Tahwil Biqaulihi Walladhi Kasayyara Dengan Ucapan Ibn Malik Fi'il-fi'il Yang bermakna Seperti Sayyara Tetapi Ibn Malik Rahimahullah Tidak Menyebutkan Satu Persatu Apa Saja Af'alul Tahwil Tersebut Demikian Wasallallahu Ala Nabiyyina Muhammadin Wa'ala Alihi Wasahbihi Wasallama Wa'akhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanak Allahumma Wabihamdika Ash'hadu Allah Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaika Astaghfiruka